selamat menikmati dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman lah yang dahulu menontonnya kali ini kita akan membahas obat yang bernama Dolgesic Dolgesic ini yaitu berkomposisi teramadol HCL 50 mg apa kegunaan daripada obat ini dosisnya serta efek sampingnya yuk kita mengenal lebih jauh lagi tentang obat Tramadol atau Dolgesic 50 ini jadi no skip-skip tetap lanjut nonton obat ini diberi harga Rp 27.500 obat ini harus ditebus memakai resep dokter jadi jika tidak dengan memakai resep dokter jangan harap teman-teman mendapatkan obat ini Tramadol atau Dolgesic 50 Tramadol termasuk ke dalam obat yang pantang dicampur dengan alkohol karena dapat meningkatkan adikasi dan merusak susunan sarap otak dan obat ini dapat bisa berujung pada kematian Tramadol termasuk ke dalam kelas obat opioid atau narkotika maka penggunaannya harus dalam pengawasan dokter Tramadol adalah salah satu jenis obat berda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat penggunaan obat Tramadol biasanya diberikan pada pasien kanker pasien yang sudah menjalani operasi untuk mengatasi nyeri sarap luka atau sakit akibat kecelakaan, keselihu, patah tulang, dan lain-lain obat ini bisa digunakan untuk mengatasi nyeri pada orang dewasa dan anak-anak di atas usia 12 tahun Tramadol mempengaruhi reaksi kimia di otak dan sistem sarap yang pada akhirnya mengurangi sensasi rasa sakit anjuran untuk mengkonsumsi Tramadol adalah tiap 4-6 jam sekali tapi tidak boleh lebih dari 400 mg dalam satu hari Tramadol sebenarnya tidak boleh digunakan kemparangan apalagi tanpa ada persetujuan dari dokter dan keluhan penyakit yang tidak jelas bukannya bermanfaat penyalahgunaan jenis obat ini malah bisa memiliki efek samping yang patah dosis Tramadol untuk dewasa dan anak-anak usia 12 tahun ke atas adalah 50-100 mg per hari setiap 4-6 jam konsumsi obat Tramadol tidak boleh melebihi 400 mg per hari pada lansia di atas 75 tahun itu dosisnya Tramadol tidak boleh melebihi 300 mg per hari sama seperti obat-obat yang lain Tramadol juga berpotensi menyebabkan efek samping beberapa efek samping yang umum terjadi saat mengkonsumsi analgesik ini atau obat Tramadol ini adalah pusing dan lingnung lelah dan mengantuk mual dan muntah konstipasi dan sulit buang air kecil mulut kering obat ini juga mempunyai efek samping yang serius yang bisa muncul adalah halusinasi, gelisah, jantung berdebar cepat dan tidak beraturan hingga sesak nafas bahkan nanti nafas peringatan wanita hamil dan menyusui obat ini dapat melintasi placenta dan sebegitu jauh diketahui tidak merugikan janin bila digunakan jauh sebelum partus hanya 0,1% dari dosis masuk ke dalam air susu ibu meskipun demikian Tramadol tidak dianjurkan selama kehamilan dan lactasi jadi obat ini sangat banyak mempunyai kegunaan dan juga efek samping yang serius bahkan berbahaya jadi konsumsilah obat ini di bawah pengawasan dokter agar obat ini tetap aman untuk teman-teman konsumsi dan tidak membahayakan kesehatan teman-teman semua dan tidak terjadi salah guna obat dan semoga video yang saya buat ini juga dapat bermanfaat untuk sebagai edukasi agar tidak terjadi salah guna obat Tramadol ini jika ada yang ingin ditanyakan atau pernah mengkonsumsi obat ini silahkan komen di bawah boleh scroll kembali video-video saya sebelumnya mana tahu bermanfaat dan tunggu video-video selanjutnya salam sehat lahir batin thank you for watching wassalam selamat menikmati